Perkembangan IPTEC pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia Pengertian globalisasi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yaitu masuknya ke ruang lingkup dunia, kemudian menurut ahli, yang pertama menurut Peter Ducker, Martin Albro, dan Mensur Paki Secara umum, globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang, dengan kata lain globalisasi menyangkut transformasi, isi dan cara merasa serta memandang persoalan di kalangan masyarakat dunia Globalisasi sebagai transformasi modus tindakan dan praktek Dengan kata lain globalisasi menunjuk pada proses kaitan yang makin erat di antara semua aspek kehidupan pada sektor mondial dunia Berikut ini pengertian globalisasi menurut tiga ahli Perkembangan IPTEC pada era globalisasi Revolusi teknologi terus mengalami perkembangan dan perubahan sejak warga Mesopotamia beralih dari masyarakat meramu menjadi petani Kemudian revolusi industri dimulai di Inggris pada abad ke-17, lalu menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia Dikatakan revolusioner karena perubahan-perubahan itu mengubah cara dan gaya hidup manusia dalam dimensinya Perkembangan revolusi teknologi pada era globalisasi kita akan membahas tentang teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan, teknologi transportasi, dan teknologi komunikasi dan informasi Yang pertama, perkembangan teknologi luar angkasa Perkembangan teknologi luar angkasa dimulai pada masa Perang Dingin Pasca Perang Dunia II hingga sekitar tahun 1990-an Negara-negara di dunia terbagi dalam dua blok, yakni blok barat dan blok timur Pembagian tersebut berdasarkan perbedaan ideologis yakni liberalisme atau kapitalisme dan komunisme atau sosialisme Liberalisme atau kapitalisme merupakan blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat Tergabung dalam NATO yang didirikan tahun 1949 Tiga negara NATO merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris Kemudian, blok timur merupakan blok komunis atau sosialis dipimpin oleh Uni Soviet Tergabung dalam fakta warsawa yang dibentuk tahun 1955 Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan dua negara yang saling bersaing mengembangkan teknologi luar angkasa Persaingan dimulai ketika peluncuran Sputnik tahun 1957 oleh Uni Soviet Segera disusul oleh Amerika Serikat bulan Januari 1958 dengan meluncurkan satelit Explorer 1 Pada April 1961, Uni Soviet berhasil mengirim manusia pertama keluar angkasa Bernama Yuri Alexievich dengan mengendarai kapsul Vostok 1 Berhasil mengitari orbit bumi selama beberapa jam Mei 1961, Amerika Serikat mengirimkan Alain Besifard yang berada dalam kapsul Merkuli 7 Februari 1966, Uni Soviet meluncurkan Lunik 2 dan berhasil mendarat di permukaan bulan Kemudian 1966, Amerika Serikat berhasil mengendaratkan wahana ruang angkasanya di bulan 1967, wahana ruang angkasa yang dikirim ke bulan berhasil merekam gambar pertama di permukaan bulan Pendaratan Neil Armstrong di bulan pada 16 Juli 1969 melalui program Apollo 2 menjadi salah satu keberhasilan Amerika Serikat dalam pengembangan teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin Tahun 1970-an, Badan Ruang Angkasa Amerika atau NASA mulai mengembangkan pesawat ulang alik Dasar pengembangan ini adalah Misi ulang alik berbiaya lebih murah karena hampir seluruh komponennya dapat digunakan kembali untuk misi selanjutnya Pesawat ulang alik Amerika Serikat diantaranya Columbia, Challengers, Discovery, Atlantis, India 4, Enterprise Kemudian untuk Uni Soviet, pesawat ulang aliknya yaitu Buran Saat ini Amerika dan Uni Soviet bekerja sama dengan negara Jepang, India, dan Tiongkok, Uni Eropa untuk mengembangkan International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa 15 Oktober 2003, Tiongkok berhasil mencatat sejarah sebagai negara ketiga setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet mengirimkan manusia ke luar angkasa Kapsul Senjou yang dikeluncurkan di atas roket Long March F-2 dari landasan pusat antariksa Tiongkok yang terletak di Juwakuan membawa serta Yang Liwei sebagai astronot Asia yang pertama Indonesia tercatat sebagai negara ketiga sesudah Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan satelit domestiknya sendiri yang diberi nama Palapa A-1 dan diluncurkan di bulan Juli 1976 kemudian menyusul satelit Palapa B-2 yang berhasil diluncurkan pada 19 Juli 1983 Indonesia merupakan negara kedua setelah Jepang yang berhasil meluncurkan satelitnya sendiri di Asia Pada tanggal 14 Agustus 1964, Indonesia berhasil meluncurkan roket buatan sendiri yang bernama Kartika-1 dengan berat 220 kg dari stasiun peluncuran roket Pamenggepek, Garut, Jawa Barat Peluncuran ini membuat Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan Afrika yang mampu mengembangkan teknologi pembuatan rudal dan roket setelah Jepang Dampak Perkembangan Teknologi Luar Angkasa Dampak positif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi penginderaan jauh Dampak negatif yaitu sampah luar angkasa Selama Perang Dunia II, seluruh lanskap militaristik berubah ketika Amerika Serikat melaksanakan proyek Manhattan merupakan proyek riset yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Britania Raya atau Inggris antara 1942 sampai 1946 Proyek ini bertujuan untuk membangun pesawat terbang persenjataan konvensional pengembangan bom atom transformasi teknologi dan pengembangan alat-alat kerang Proyek ini dipimpin oleh fisikawan Amerika Serikat Julius Robert Kemudian Enrico Fermi dan sejumlah ahli yang terlibat diantaranya ahli perroketan yang menciptakan roket-roket yang digunakan Hitler dalam Perang Dunia II yaitu Robert Goddara Konstantin Sierkowski Wertham von Braun dan pengembang helikopter perang Igor Sikorsky Proyek Manhattan Amerika Serikat kemudian membangun dan menguji bom atom pertama Bom ini dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 di Alomogordo, New Mexico Bom atom ini kemudian digunakan untuk meluluh lantahkan kota Hiroshima pada 6 Agustus dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945 Bom atom inilah yang menyebabkan Jepang menyerah dan perang dunia berakhir Ketika diledakkan, bom atom akan menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun bagi alam sekitar Tenaga bom yang dibunculkan akan menghasilkan radiasi yang jika diterima dalam jumlah besar akan berakibat sangat fatal Debu radioaktif dan endapan awan yang berterbangan di daratan Dapat mengakibatkan kerusakan tumbuhan dan melenyapkan kehidupan manusia dan hewan Dalam jangka panjang, dampak ledakan bom atom mengakibatkan kematian dan kanker pada manusia Sedangkan kerusakan genetis terlihat pada generasi selanjutnya Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet berkompetensi untuk mengembangkan beragam senjata yang canggih dan mematikan Ketika Amerika Serikat menciptakan bom hidrogen Kemudian Uni Soviet mengembangkan dan menciptakan bom hidrogen pada 1953 Kedua negara akhirnya terlibat dalam perlombaan menciptakan bom dan persenjataan nuklir Bom yang memiliki daya ledak luar biasa yang bersumber dari visi atau pembelahan dan fusi penggabungan inti-inti atom Sejak 1967, negara-negara yang mengembangkan nuklir secara intens adalah Amerika Serikat, Inggris, Fransis, Rusia, Republik Rakyat Cina Dan negara bekas Uni Soviet seperti Ukraina, Belarus, dan Kajastan Pengembangan nuklir juga dilakukan di negara-negara yang semula tidak memiliki nuklir Atau yang disebut dengan Non-Nuklir Weapon States Di antaranya adalah India, Pakistan, dan Israel Pesatnya kemajuan teknologi membuat negara-negara yang memiliki nuklir Mengembangkan sarana pelontar bom nuklir agar tidak mengandalkan pesawat pengebom Yaitu dengan peluru kendali atau yang disebut dengan rudal balistik Disebut rudal balistik karena lintasannya mengikuti gerak parabola Yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi Dengan perkembangan seperti ini, banyak negara maju kemudian mulai mengembangkan cara menangkal serangan rudal balistik Yaitu dengan menggunakan sistem penyergapan terhadap serangan rudal satelit yang masih berada di angkasa Sistem anti-rudal yang lebih visioner pernah dipopularkan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada 1983 yang dikenal dengan strategi Perang Bintang Berikut ini salah satu gambar misil balistik antarbenua Titan II Yang membawa hulu ledak seberat 9 megaton Senjata ini menjadi salah satu senjata nuklir yang paling hebat yang dimiliki Amerika Serikat pada saat Perang Dingin Perkembangan teknologi persenjataan masa era modern atau digital Ancaman tidak selalu bersifat fisik, ancaman pun dapat hadir melalui dunia maya Oleh karena itu, senjata yang dikembangkan pun semakin bervariasi contohnya Virus komputer, laser, drone atau pesawat mirawak, robotika, dan senjata biologi Virus komputer, contohnya adalah Studsnet yang diciptakan untuk melumpuhkan pengayaan uranium Iran Muncul pertama kali pada 3 November 2005, Studsnet disebut sebagai senjata digital Karena Studsnet menggunakan kode digital untuk merusak sesuatu secara fisik dalam dunia nyata Studsnet bertujuan untuk menggagalkan atau memperlambat proses pengayaan uranium Iran Zero Days merupakan film yang memberikan gambaran menegangkan dalam Perang Dunia Maya Film dokumenter karya Alex Bidney, menjelajah masa depan Perang Dunia Maya Termasuk virus yang bisa meletas komputer dalam keadaan offline Laser, diciptakan tahun 1960 oleh fisikawan Amerika Theodore H. Maiman Sekarang banyak menghiasi kehidupan sehari-hari kita Di bidang medis, laser menggantikan pisau bedah dalam beberapa jenis operasi Di supermarket untuk membaca barcode Dalam perang, laser merupakan cara paling akurat untuk memandu target Contoh senjata laser antara lain ALBT, Laos, dan The Laser Avenger Drone, pesawat mirawak atau yang dikenal dengan sebutan drone Predator ini adalah sebuah mesin yang sangat kompleks Terhubung dengan pusat komando yang menampilkan seorang prajurit yang mengoperasikan pesawat terbang melalui joystick Sembari memanfaatkan beberapa satelit dan orbit bumi untuk melakukan serangan presisi terkoordinasi Dawn Predator terbang sejauh 5.000 kaki menembaki musuh yang berjarak sejauh 1 mil Sekaligus menghancurkan targetnya dalam 4 detik Robotika Tidak seperti senjata nuklir yang menentukan bagaimana berperang Kemajuan teknologi robotika akan menentukan siapa dan apa yang akan berperang di masa depan DARPA Institusi paling penting di Amerika Serikat yang berkaitan dengan kontinuitas militarisasi Bersama Lockheed Martin merekayasa prajurit manusia dengan bantuan dari perusahaan robotik Barclay Bionics Rekayasa ini menghasilkan Hulch Yang merupakan robot eksis skeleton untuk tubuh manusia Senjata biologi Adalah senjata yang menggunakan patogen seperti bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya Sebagai alat membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh Dalam pengertian yang lebih luas, senjata biologi tidak hanya berupa organisme patogen Tetapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu Dalam kenyataannya, senjata biologi tidak hanya menyerang manusia tetapi juga binatang dan tanaman Pada masa Perang Dunia II, tiap-tiap negara memiliki persenjataan yang khas Contohnya Jepang menggunakan bayonet, pistol nambu, senapan mesin Amerika Serikat menggunakan senapan semi otomatis dan bazoka Jerman menggunakan Sturmgewehr, STG-44, dan MG-42 Perkembangan Teknologi Transportasi Transportasi darat Penemuan lokomotif uap melahirkan sistem rel sebagai media jalan kereta Lokomotif uap pertama dikembangkan oleh Richard Trevichik pada tahun 1804 di South Wales Pada tahun 1829, Robert Stephenson, insinyur Inggris, mengembangkan roket yang dianggap sebagai pioner lokomotif modern 1898, Rudolph Diesel memperkenalkan mesin diesel dan sukses diaplikasikan dalam jasa angkutan barang dan penumpang di Amerika Serikat tahun 1940-an 1890, Cartman dan Gottlieb Daimler di Jerman serta Albert de Dion dan Armand Foget di Fransis membuat mobil untuk dijual di umum Perkembangan transportasi darat mempengaruhi perkembangan teknologi konstruksi jalan Antara tahun 1803 sampai 1815 muncul dua tokoh yang merancang konstruksi jalan yaitu Thomas Telford dan John McAdam Keduanya berkebangsaan Skotlandia Transportasi air Kapal Vulcanus milik Dutch India Company tahun 1910 Kapal yang pertama kali menggunakan mesin diesel Perkembangan laborusioner dalam teknologi perkapalan adalah penggunaan tenaga nuklir USS Nautilus tahun 1954, kapal selam berkenaga nuklir pertama NS Savannah, kapal dagang pertama yang menggunakan tenaga nuklir Memasuki abad 20, kapal uap mulai berkembang menjadi kapal mesin Menggunakan bahan solar, kapal bermotor sudah termasuk kapal zaman modern seperti feri dan kapal pesiar Transportasi udara Lompatan besar dalam dunia penerbangan terjadi pada tahun 1903 Ketika dua bersaudara Orville dan Wilbur Wright dari Amerika Serikat melakukan penerbangan pertamanya Dengan pesawat udara bersayap dua bertenaga mesin Wright Flyer Tahun 1909, Louis Blériot melakukan penerbangan printis melewati selak Inggris Tahun 1909, Glenn Curtis dari Amerika Serikat berhasil pada penerbangan pertama dengan pesawat model The Bussard Tahun 1930-an, pesawat penumpang pemula mulai dikembangkan Tahun 1966, perusahaan pembuat pesawat bernama Boeing Commercial Airplane menghadirkan pesawat yang bernama Boeing 747 Abad ke-20 dikembangkan pesawat jet supersonik untuk angkutan penumpang hanya dua pesawat supersonik Yaitu TU-144 milik Rusia dan Concorde produksi Inggris dan Perancis Juan de la Cirva tahun 1920 dari Spanyol sukses menciptakan Otogiro Yaitu mesin pertama yang berhasil melakukan penerbangan terkendali dengan menggunakan bilah Igor Sikorsky, 1939, warga Amerika kelahiran Rusia yang berhasil printis helikopter modern Dampak perkembangan teknologi transportasi Dampak positif yang pertama meningkatkan mobilitas manusia Yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sedangkan dampak negatifnya masalah kemencetan di kota-kota besar dan meningkatkan angka kecelakaan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi Dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengirim informasi tersebut akan lebih cepat Lebih luas sebarannya dan lebih lama penyimpanannya Berikut ini beberapa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi Di antaranya televisi, transistor, teknologi nirkabel, satelit komunikasi, komputer, dan internet Dampak perkembangan IPTEC pada era globalisasi Secara umum, teknologi tentu mempunyai dampak terhadap hidup manusia secara keseluruhan Kita dapat dipungkiri bahwa revolusi teknologi pada era globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan Dalam berbagai dimensi kehidupan manusia Perkembangan revolusi teknologi yang sangat cepat dan masif Telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia Dalam perspektif itulah kita berbicara mengenai dampak revolusi teknologi Di antaranya dalam bidang informasi dan komunikasi Dalam bidang ekonomi dan industri Bidang sosial dan budaya Serta bidang pendidikan Terima kasih, semoga bermanfaat Bilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh